Bila keyakinan Anda tidak bertambah ketika dibenarkan dan tak berkurang ketika disalahkan, maka Anda sudah sampai pada keyakinan yang hakiki. Nasib itu diciptakan, bukan dilahirkan. Sama halnya juga seperti bakat, bakat juga diciptakan, bukan dilahirkan. Orang kampung, orang deso, ingin merubah nasib, mengasah mental, mengasah bakat, mencetuskan ide-ide cemerlang dari kampung pedalaman di Kabupaten Bangkalan, hijroh ke Bangkalan Kota untuk kuliah dan mengadu nasib. Untuk bertahan hidup dan membiayai kuliah, beliau menjual susu kedelai dari toko ke toko, sekolah ke sekolah, hingga akhirnya menikah di semester 6, yang kemudian pada saat ini, mantan penjual susu kedelai keliling ini menjadi seorang tenaga ahli DPR RI. Selamat sore, Bang Rosi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sekitar 4 tahun kita gak jumpa ya. Iya. Sama-sama sibuk mencari kitab suci ke barang. Ini obrolan di warung-warung kopi pada saat waktu itu, kalau kita lama gak nimbru ngopi, ini kemana nih? Sedang mencari kitab suci bersama Biksutong, Cupatkai, dan segala. Ini menarik sekali nih, Bang Rosi. Ini gimana nih ceritanya nih? Awal mula Bang Rosi di Kabupaten Bangkalan, dari kampung Halamang, untuk bertahan hidup, katanya bener nih jualan susu kedelai dari toko ke toko, dari sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan biaya hidup. Itu gimana ceritanya, Bang? Sangat benar. Sangat soheh. Sangat soheh, ya. Iya, karena kan kali pertama saya hijrahin ke kota gitu, untuk pendidikan, pendidikan, kuliah, karena orang tua saya itu hanya di tani, ya kan? Kuliah tani, ya kan? Tidak ada ini. Hanya keinginan saya untuk kuliah itu sangat kuat. Sangat kuat sekali, ya. Makanya saya cari cara bagaimana saya bisa kuliah, namun tidak mau membebani orang tua. Kuliah, namun tidak membebani orang tua. Orang tua. Kuncinya di situ, bagaimana saya ingin kuliah, namun tidak ingin membebani orang tua. Karena memang tidak ada biaya sama sekali, ya Bang? Sama sekali. Saya 0%. Kuliah mulai dari S1 sampai S2 itu 0% dari orang tua. Dari orang tua. Tidak ada sama sekali. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali saya harus jual susu kedelai. Jual susu kedelai. Jual susu kedelai itu keliling. Keliling? Keliling, ya. Kita ditaruh di kios-kios sekolah, gitu kan? Dituku-tuku, gitu kan? Itu sudah kuliah itu ya? Sudah kuliah. Sudah awal semester 1 itu kan? Sampai semester 2 itu mau lulus. Sampai mau lulus, jualan susu kedelai. Dan seluruh kebutuhan kuliah itu terpenuhi. Alhamdulillah terpenuhi dengan jualan susu kedelai dan juga bisa bertahan hidup. Bertahan hidup, ya. Mungkin nggak bisa lulus sampai dengan menyelesaikan S1-nya ya, Bang. Terus menikah setelah itu? Saya menikah itu di semester 6. Semester 6? Semester 6. Jadi nikah muda nih, Bang? Bukan, tidak muda sih. Karena kan memang saya itu ada jidah ya dari lulus Alia. Alia itu setara dengan SMA ya. Oh, di Pondok Pesantren. Karena saya pernah di Pesantren juga kan? Mulai dari tingkat senaulia sampai Alia. Jadi kan di Pesantren itu ada tugas. Ada tugas. Ada tugas untuk setelah lulus Alia itu. Mengabdi di masyarakat. Mengabdi di masyarakat, gitu ya. Dan juga kebutuhan yang lain-lain. Saya harus menikah di semester 6. Jadi belum lulus sudah menikah ya? Sudah menikah. Di semester 6 itu saya sudah menikah. Itu tetap masih jualan susu kedelai. Oh, iya. Untuk menafkai keluarga. Untuk menafkai keluarga untuk biayar kuliah. Untuk menafkai keluarga dan bayar kuliah. Dan bayar kuliah. Ada nggak hal buruk yang pernah dialami? Hal yang paling menyedihkan pada saat Anda berkeluarga? Di samping itu harus memenuhi kebutuhan kuliah. Oh, itu sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Mungkin ini hal yang sesuatu yang sangat-sangat. Karena apa? Karena memang komitmen saya menikah itu wadah waktu-waktu itu. Yang dibangun adalah tidak mau minta ke orang tua. Dan tidak mau minta ke orang tua. Tidak mau minta ke orang tua. Dan tidak mau minta ke orang tua. Nah, maksudnya begini. Pahit getirinya hidup ini. Mari kita jalanin berdua. Mau hidup, mau mati. Kita jalanin berdua. Kita nggak ada monturan begitu ya. Sampai di mana kemampuan kita berdua. Ya, disitulah. Usahanya. Jadi, hal-hal-hal. Pertama, saya kos. Oh, ingat bahwa ini cerita kos. Kosnya itu terbuat dari bambu yang sudah rusak. Itu banyak binatang-binatang. Melata itu dipikus. Terus kalah-kalah. Apa itu? Ya, banyak lah. Odo yang bisa masuk ke tempat kos. Untuk cari kos-kosan yang murah ya, Bang? Yang murah. Karena satu bulan itu cuma 25 ribu. 25 ribu? Yang lain itu sudah di atas. Pada waktu itu yang lain sudah di atas 200. Saya kan 25 ribu. 25 ribu? Tahun berapa itu, Bang? Tahun sekitar 2008. 2008 ya? Itu kos-kosan 25 ribu. Ya, jelas banyak binatang-binatang yang masuk. Odo, ikan, tikor. Terus yang paling menyedihkan lagi itu karena mau jumatan besok. Kalau beras ya, stop misalnya aman. Kita mudur akan tidak kekurangan itu. Tapi kalau untuk lau, untuk ikan. Saya kan menunggu jatuhnya, pohon jatuh. Karena di tempat kosan saya itu kan ada pohon, gitu kan? Ada pohon mangga. Jadi kalau ada pohon mangga jatuh, itu akan menjadi lau makan saya berdua pada waktu itu. Serius itu? Serius itu? Saya tidak enak. Jadi untuk lau makan pada saat kondisi waktu itu menunggu mangga jatuh. Jatuh. Untuk dijadikan lau ya? Untuk dijadikan lau ya? Ikannya itu. Karena mangga jatuh terus dikasih garam dan sebagainya itu. Waduh. Karena memang komitmen kita ini dibangun untuk mandiri. Itu bertahan berapa tahun ya? Lama. Sangat lama. Sangat lama sekali ya. Tiga tahun. Di fase itu ya, bang. Tiga tahun. Di fase makan mangga sebagai lau, gitu ya. Itu setikap tiga tahun. Saya penasaran. Visi-misi Bang Rosi pada saat waktu itu, itu apa sih? Sehingga bisa sekuat itu, gitu loh. Bisa-bisa bertahan di kondisi seperti itu. Kita harus memang menguji, kan. Menguji mentalitas kita. Jadi mental itu perlu kita. Makanya saya waktu meminang istri saya itu. Apa itu? Mantan pacar. Istri itu kan mantan pacar, gitu kan. Meminang itu memang ada komitmen walaupun tidak tertulis. Ya kan? Dalam artian komitmen walaupun tidak tertulis itu, misi kita harus, apapun risikonya, kita harus hidup berdua. Tidak boleh sama orangtua, tidak boleh sama orangtua. Kepada mereka, orangtua dan orangtua, itu hanya cukup minta doa saja. Minta doa saja. Yang lain, jangan. Kita harus menunjukkan kemampuan kita sampai di mana. Toh kalau misalkan di endingnya kita ini sudah tidak mampu, Ya kita akan tetap kembali kepada kepada orangtua ya. Jadi, untuk jualan susu gedelai itu berhenti tahun setelah menikah, setelah lulus apa? Setelah saya diangkat menjadi tenaga ahli DPR RI. Oh, setelah diangkat menjadi tenaga ahli DPR RI baru saya berhenti. Tapi bukan berhenti berdagang ya, tapi berhenti dari susu gedelai. Dari susu gedelai. Bintang ke produk-produk yang lain. Nah, ini menarik sekali nih. Untuk kita berbagi inspirasi dan semangat kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh penjuru bumi Indonesia tentunya. Ini bang, ini awalnya gimana? Kok bisa begitu lho? Seorang penjual susu gedelai keliling dari toko ke toko hingga akhirnya menjadi seorang tenaga ahli DPR RI. Itu ceritanya itu bagaimana itu Pak? Ini, karena saya kan juga punya etos kerja yang sangat gini ya kan. Ya karena tuntutan ini, tuntutan keadaan. Jadi harus kerja itu harus maksimal. Bahkan hampir siang, malam siang. Karena malam bangun-bangun itu sudah waktu kedelai, susu kedelai itu jam 2 malam sudah harus bangun. Oh iya, karena paginya harus disetor ke toko-toko. Oh iya, iya, serupai mohon. Jadi kan untuk pelatihan mental, pelatihan mental, pelatihan emosi dan sebagainya. Di samping itu saya juga pada waktu itu masih aktif di sebuah organisasi, di berbagai organisasi. Di berbagai organisasi ya. Saya suka berorganisasi, begitu kan. Suka berorganisasi. Nah akhirnya saya berorganisasi. Dari berorganisasi itu dan juga etos kerja yang kita bangun, juga semangat dan juga keyakinannya buat. Ya akhirnya Tuhan mempertahankan saya sebagai tenaga ahli DPR RI. Tenaga LIDPR RI, itu gimana ceritanya itu? Nah itu berawal karena ada kongres ya kan. Awal ada kongres atau munas, himpunan mahasiswa kos goro pada waktu itu ya. Ya, mahasiswa kos goro pada waktu itu. Pada waktu itu saya dikasih undi, dapat undangan kongres ke Jakarta. Kemudian saya tidak punya uang untuk berangkat. Tidak punya uang untuk berangkat. Akhirnya saya naik kereta barang. Naik kereta barang. Sebenarnya kereta itu tidak boleh mengangkut orang, karanya barang. Karena saya tidak punya ompos, ya kan. Tidak punya uang sama sekali. Makanya saya naik kereta barang itu ya tidur di kardus, tempukan kardus. Ya, Alhamdulillah juga sampai ke Jakarta dengan selamat. Sampai ke Jakarta, naik kereta barang. Untuk mengikuti kongres. Kongres di sana, di Jakarta. Dan di Jakarta itu mulai awal titik. Ya, itulah. Karena saya yakin ya. Karena keyakinan tadi yang kuat itu. Yakin terhadap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Bahkan selalu meleset. Meleset, ya kan. Keyakinan yang kita tanam. Keyakinan itulah fain nama al-usayus. Ya kan. Bersama kesulitan ini pasti ada kemudahan. Dari naik kereta barang tadi itu. Tidur ditumpukan, ditumpukan, apa itu kardus-kardus itu. Akhirnya itu dari Surabaya ke Jakarta. Akhirnya saya dipertemukan, bertemu dengan orang yang punya dedikasi yang tinggi. Yang mengkader, ya kan. Itu Bapak Zenuddin. Sekarang yang dijabat sebagai, menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Melahatnya. Dari ketemu dengan Bapak Zenuddin Amali itu, kehidupan Bang Rosi ini berubah. Berubah. Karena beliulah pertama kali yang menganggap saya menjadi tenaga al-usayus. Hingga saat ini ya? Sekarang, karena beliau sudah jadi Menteri, ya kan. Penggantinya Habib Muhammad Ali itu. Tapi tetap jadi TA sampai sekarang. Alhamdulillah jadi TA. Sudah dua periode ya. Sudah dua periode, bantu beliau, bantu Habib. Ya di samping saya, apa ya. Bantu beliau Insya Allah Barokah. Insya Allah Barokah. Selain TA, kegiatan organisasi lain. Saya di Sekretaris Partai Golkar. Sekretaris Partai Golkar, Kabupaten Bangkal. Sekretaris Partai Golkar, Kabupaten Bangkal. Jadi, teman-teman semuanya subscriber channel Youtube-Badrus Bangkit. Sekretaris Partai Golkar, Kabupaten Bangkal ini adalah seorang mantan penjual susu gedelah. Ya begitu? Ini sangat luar biasa sekali, Pak. Sangat menginspirasi sekali. Khususnya kepada seluruh kaula muda-kaula muda di seluruh penjuru bumi Indonesia. Bahwasannya, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Dan semua orang berhak untuk menentukan nasibnya berupa atau tidak. Tergantung dari kita mau atau tidak. Begitu ya, Bang. Oke. Setelah itu, Bang. Ini kan udah jadi TA ya. Hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, keluarga aman. Kebetulan keluarga aman dan kehidupan. Tetap berjalan dengan baik. Ada kegiatan lain nggak? Mungkin diusaha, dagang, atau... Oh iya, karena kan prinsipnya tadi yang susu gedelah itu, saya kan bukan berhenti berdagangnya. Kalau susu gedelah tadi itu karena ribetnya, ya kan? Karena ribetnya, ya kan? Malam itu jadi 12.00, harus bangun, ya kan? Seharusnya kita ini, ya harus masas. Saya ganti ke kopi yang lebih simpel. Ganti ke kopi yang lebih simpel. Oh iya, saya hampir lupa nih teman-teman semuanya. Bahwa kopi yang saya nikmati ini adalah kopi asli ramuan dan racikan Bang Roshi sendiri. Ya, ini rasanya sangat luar biasa. Kental sekali aromanya, ya. Jadi kepada seluruh subscriber channel Youtube Badrus Bangkit dan seluruh teman-temanku yang menonton video ini, saya sarankan kepada Anda untuk mencoba dan menikmati kopi produk dari Bang Roshi. Hasil ramuan sendiri, ini sudah lengkap dengan PRT-nya, dan aman dikonsumsi, ya. MUI-nya juga sudah lengkap. MUI-nya sudah lengkap, ya Bang. Ini kenapa dinamain Maduriskopi, Bang? Oh, itu ada nilai filosofinya. Itu gimana itu? Nah, memang Madura tidak penghasil kopi, kan? Madura bukan penghasil kopi. Bukan, melainkan Madura tidak ada hukum kopi di Madura. Kenapa saya kasih Maduriskopi? Karena ada nilai, kan? Nilai yang hilang di Madura itu. Nilai atau budaya kebiasaan orang Madura yang hilang. Contohnya biasanya, kalau saya lihat sekarang, kalau bertamu ke rumah orang, itu hanya duduk dihidangin air mineral kemasan. Kalau orang tua dulu itu, kalau tidak dihidangin kopi, itu kurang menganggap, kurang menghargai tamu. Kurang menghargai tamu, ya. Nilai-nilai tersebut itu menjelang Madura skopi. Ini pengirimannya udah kemana aja nih, Bang? Ya, skala lokal aja, Mas. Sekala lokal aja. Regional. Tapi kalau misalkan ada teman-teman di Kalimantan, ya saya kirim. Sejauh ini pernah ngirim kemana? Sejauh ini ya ke Jakarta pernah. Ke Jakarta. Ke Kalimantan pernah. Ke Kalimantan pernah. Kalau di Jawa Timur itu hampir pernah. Hampir pernah semua, ya. Berarti bukan skala lokal aja, Bang. Iya, tapi kan masih belum kontinu. Iya. Belum kontinu, gitu kan. Jadi luar biasa ini. Ini. Kalau ada pesanan saja. Ini luar biasa nih, teman-teman semuanya. Coba Madura skopi ya. Hasil ramuan dan produk asli dari Bang Rosi. Mantan penjual susu gedelai yang sekarang menjadi seorang tenaga ahli DPR RI. Yang sekaligus sekretaris Pertagokan. Kebupaten Bangkalan. Ini rasanya luar biasa sekali. Saya nggak bohong, ini serius. Teman-teman semuanya. Arom aja kentul. Begitu ya, Bang? Iya, karena ini ada. Itu kayak ada rasa pedes. Pedes jahe, gitu Bang. Jahe. Bukan jahe, jahe. Pake jahe merah. Oh, pake jahe merah. Luar biasa sekali. Mantap ini. Oke. Mungkin terakhir, Bang. Ada pesan-pesan ataupun saran-saran kepada seluruh pemuda di Indonesia. Khususnya teman-teman yang mahasiswa. Ataupun teman-teman yang baru lulus kuliah, sarjana muda. Soalnya, kita bicara sarjana nih, Bang. Iya. Nah, sarjana ini begini, Bang. Kasus yang saya temui di masyarakat itu, Sarjana, seorang-seorang sarjana ketika lulus kuliah, kembali ke rumah masing-masing, kembali ke daerah masing-masing, kembali ke kampung masing-masing, dia akan diperhadapkan oleh satu persepsi yang mayoritas orang awam mengatakan, Itu loh, yang kuliah belum kerja. Ini loh, yang gak kuliah, yang udah kerja dan mampang. Nah, saya sangat tidak sepakat sekali dengan hal tersebut, Bang. Kuliah ini, mahasiswa ini adalah, lupa beningnya adalah kaum muda yang tertua. Kaum muda yang tertua? Makanya jangan sampai, ya sampai, jangan saja ke teman-teman. Janganlah. Kalau sebisa, sebisa mungkin jangan. Harus mampu menciptakan lapangan kerja. Harus mampu menciptakan lapangan kerja. Hidupkan UMKM di tempat-tempat masing-masing, ya kan? Makan dengan UMKM. Ah, ya kan? Akan bangkit ekonomi kerahaya. Itu yang penting. Berarti tujuan kuliah bukan untuk mencari kerja, dong, Bang. Oh, itulah persepsi yang salah. Banyak orang dulu, ya. Saya juga gak setakat sama itu. Itu persepsi yang salah. Jadi tujuan kuliah itu, kalau kuliahnya sih gak penting, kalau menurut saya, Bang. Tapi pendidikannya yang penting. Pendidikannya, pengalamannya, itu penting itu. Itu yang penting. Ijazah juga gak penting, kalau menurut saya, Bang. Gak penting. Yang penting adalah ilmunya. Ilmunya. Terus, kira pulang ke rumah, ya harus membuat. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Kita harus mampu bagaimana anak-anak desa yang tidak kerja, yang tidak sekolah itu, kita rangkul. Ayo, kita kerja dengan saya, terus mereka bunuh kalau bisa disekolahkan. Melalui dengan lapangan kerja yang telah kita lakukan. Jadi, selama masih kuliah, kita harus latih mental dan pemikiran kita, begitu kan? Untuk mencetuskan ide-ide yang cemerlang, gagasan, untuk bermanfaat kepada seluruh masyarakat, sehingga kita mampu menciptakan lapangan pekerja. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Bang Rosi, atas waktunya. Demikian, teman-teman, semuanya, seluruh subscriber dan penonton setia dari channel Youtube Badrus Bangkit, di kesempatan sore hari ini. Semoga, keesokan harinya, Bang Rosi dapat berkenan mampir lagi ke channel saya. Amin, mudah-mudahan. Oke, demikian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk memencet atau mengklik tombol subscribe yang berwarna merah, agar ketika Bang Rosi bisa mampir dan datang lagi ke channel Youtube saya, notifikasi langsung sampai ke ponsel masing-masing. Begitu. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.